Intro Namanya BG Kitchen & Longi, meski baru berdiri setahun buka, restoran yang menyisikan berbagai menu masakan di jalan di Pernegoro ini mulai dikenal banyak orang. Pada Senin 18 April 2022, keluarga besar BG Kitchen & Longi mengundang puluhan anak yatim dari Panti Pelayanan Rosial Anak Suko Mulya Tegal untuk berbuka puasa dan menyantuninya. Buka puasa yang digelar berlangsung penuh kekeluargaan. Mereka berbaur bersatu dalam satu meja menikmati hidangan setelah azan berkumandang. Pengasuh BPS Asuko Mulya Tegal, Junior Di Afandi menyampaikan banyak terima kasih kepada BG Kitchen & Longi yang ikut memperhatikan anak Asuh Panti Pelayanan Sosial Anak Suko Mulya Tegal. Ada 50? 50 anak. Berarti kegiatannya apa? Termasuk santunan apa ini Pak? Ini santunan terus dipaham bersama dalam rangka Ramadan 1423 istri ya. Mungkin sudah biasa, mungkin dari BG sudah setiap tahunnya mengadakan ini baru kali ini kami diundang oleh BG Resto. Sementara, manajer BG Kitchen & Longi, Ina mengatakan ada sekitar 50 anak yatim yang diundang. Mereka diajak buka bersama, selain itu diberi santunan. Menurut Ina, kegiatan seru sebut rutin dilekukan. Ia berharap kegiatan ini memberikan manfaat yang besar membantu meringankan beban. Selain buka bersama, kita juga ada sedikit-sedikit kita yang akan dibagikan untuk adik-adik kita. Berapa jumlah orang yang diusahkan? Ini sebutkan adik-adik kita, ada 50 orang. Usai mendengarkan sambutan tentausia puluhan anak-anak yatim itu pun buka bersama manajemen dan karyawan BG Kitchen & Longi. Tim Kabar Beritaku mengabarkan.